Oke Seperti inilah tempat usaha perajinikan teri nasi dan teri asin di sentra pengulahan ikan asin di desa Koromolang Kulon kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Sekalipun diterpa pandemi COVID-19 namun selama para nelayan masih melaut maka teri nasi maupun teri asin masih tetap bisa diproduksi hanya terkendala dengan cuaca dan musim saja Berbeda dengan sektor pariwisata yang terdampak akibat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM di bidang pengulahan ikan asin tetap berjalan cukup baik dan tidak ada kendala terkait COVID-19 Salah seorang perajin teri nasi dan teri asin asal desa Koromolang Kulon, kecamatan Cepiring, Mat Sali mengungkapkan dirinya bersyukur karena usahanya tak begitu terdampak adanya pandemi COVID-19 Semangat juang pria 46 tahun ini bisa mempertahankan usaha pengulahan ikan asin tetap eksis di tengah pandemi Teri nasi asal kendali ini kebanyakan dikirim ke sebuah PT di Sumenep, Jawa Timur untuk diekspor Sementara itu, sebagian teri nasi olahannya mempunyai pangsa pasar lokal di beberapa kota besar seperti Jakarta Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!